Begini Ribuan warga dari berbagai daerah di Madura menghadiri istigosa untuk keselamatan bangsa Indonesia di Gor Ahmad Yani Panglegor Sumendap Madura Hadir dalam kegiatan ini, calon wakil presiden Mahfud MD Syed Abdullah, Ketua DPD-BDI Berjuangan Jatim Ahmad Fauzi, Bupati Semunep dan para ulama dan habib di Madura Sebelum berorasi, Mahfud MD mengajak jamaah bersolawat Ibil Kulub dan salawat Jibril Selain itu, Mahfud membuktikan dirinya warga Madura dengan bernyanyi sejumlah lagu Madura seperti Tantu Majeng Apoteh dan Pajar Lagu Dalam orasinya, Mahfud menyampaikan Indonesia terancam oleh perpecahan dan kemunduran dengan dibuktikan banyaknya kasus korupsi Untuk itu dibutuhkan penegakan hukum Kita ini sekarang diancam oleh perpecahan dan oleh kemunduran Karena apa, saudara? Karena di Indonesia ini diakui atau tidak sangat banyak korupsi Sementara penegakan hukum kita ini harus diakui masih lemah Di akhir orasinya, Mahfud mengajak warga Madura untuk ikut pemilu dengan jujur, adil dan tulus dengan memilih orang yang paling bersih dan anti KKN Selain itu, Mahfud mengingatkan aparat TNI, Polri dan ASN untuk netral dalam pemilu 2024 Wil dan Lipu Prasasti, CTV Sampai jumpa di video selanjutnya